Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cara untuk mengeceknya juga cukup mudah Seperti apa caranya? Ikuti terus video ini sampai selesai Nah ini kita cek pada bagian depan Nah teman-teman kita jangan langsung tergiur ya Dengan kondisi pada bagian depan ini kok terlihat seperti baru, bagus, mulus ya, kincelong ya Kenapa? Kalau seandainya pernah terjadi laka jeder pada bagian depan Sehingga membuat kap mesin juga sampai rusak Terus kemudian lampu headlamp ini juga pecah Fender ini juga rusak berat Bumper depan itu bisa diganti atau dibelikan dengan yang baru Sehingga akan tampak seperti tidak pernah terjadi apa-apa Nah kalau seandainya jedernya hanya pada bagian sisi sebelah kanan saja Ini kita bandingkan dengan sisi sebelah kiri Nah apabila ada perbedaan Nah berarti ada sesuatu yang pernah terjadi kecelakaan pada bagian sisi tersebut Nah kemudian kalau seandainya pada bagian depan sini sudah tampak seperti tidak terjadi apa-apa Ini kita cek pada bagian ruang mesin Kita buka untuk kap mesinnya Oke kita cek pada bagian depan Nah teman-teman ketika terjadi insiden pada bagian depan Dan ketika full headnya ini rusak Parah Ini biasanya tidak dilakukan perbaikan Tapi diganti atau dibelikan dengan full head yang baru Sehingga tampak seperti tidak terjadi apa-apa Karena bentuknya semuanya rapi Dan biasanya tidak ada namanya stiker seperti ini Kecuali dibelikan copotan Nah apabila untuk kondisinya itu Rusaknya tidak berat Insidennya tidak berat Dan hanya dilakukan perbaikan Biasanya pada bagian lubang-lubang seperti ini Yang kecil-kecil seperti ini Dia tidak akan serapi ini Ya mungkin bentuknya itu jadi lonceng Atau apalah pokoknya seperti itu Jadi berubah bentuk Kalau seperti ini kan rapi Dan akan meninggalkan yang namanya bekas jejak Seperti namanya bekas benturan Bekas las Ya intinya bekas dirapikan Kalau seperti ini kan masih rapi Seperti las titiknya Bulat-bulatannya itu juga masih terlihat rapi Kalau misalkan dibelikan dengan full head yang baru Biasanya untuk mur-mur disini Akan terlihat baru ya Kalau seperti ini kan asli Seperti ini Jadi kondisinya samalah dengan bagian sisi yang lainnya Bukan mur yang tambahan Nah itu teman-teman Juga perhatikan pada bagian sini Bagian yang apa ya Tulangannya yang berdiri ini Teman-teman perhatikan juga Apakah ada namanya bekas perbaikan Atau mungkin kondisinya juga Baru Itu sih kalau pada bagian depan Dan tentunya kalau Ini Jeder ini juga akan menggeser dari posisi kondensor Radiator dan bagian tutup-tutupnya itu Kalau baru ya tentu akan terlihat baru ya Disitu Kalau misalkan hanya dilakukan perbaikan Biasanya ini ada yang namanya Di tali Pakai tali krek Pakai kawat atau apa Untuk mengikat yang namanya radiator dan kondensor Agar tidak goyang-goyang ya Itu kalau seandainya hanya dilakukan perbaikan Terus kemudian kita juga Mulai cek pada bagian Bawah-bawah situ juga Nah seperti ini Bagian yang tulangan-tulangan berdiri sini Dan perhatikan juga pada bagian Bawah-bawah situ Intinya kita telusuri aja lah Pada setiap sudutnya Apakah ada namanya bekas Perbaikan Seperti bekas las Bekas benturan Atau semacamnya lah Intinya bekas perbaikan Karena kalau sudah Kena di bagian situ Itu nanti kawaternya sudah tidak Presisi lagi Dan mobil akan Dikendara itu Jadi tidak enak Kalau seperti ini kan Masih aslinya ya Belum pernah dibuka Belum pernah dibuka Belum pernah ada Dibuka dan juga Intinya tidak ada Namanya pergeseran Sehingga masih presisi Kemudian Perhatikan juga Pada bagian sini Ini kalau seandainya Insidennya itu berat Ini jeder Pecah diganti Ini fender juga diganti Jeder Kita perhatikan pada bagian sini Sampai kena bagian sini Tidak Kalau sampai terkena bagian sininya Ini kita perhatikan Apakah ada namanya Bekas perbaikan Seperti las dan semacamnya Seperti ini kan Las titiknya kan juga Masih terlihat Kalau seandainya Bekas Insiden bekas perbaikan Biasanya kebanyakan Ini meninggalkan jejak Yang namanya bekas las Dan perhatikan juga Pada bagian sini Mur-murnya Ini kalau misalkan Mur-murnya baru Atau mungkin catnya Sudah Mengelupa Seperti ini Ini kan masih aslinya Itu berarti kan Perlah dibuka Ini kita curigai juga Kenapa dibuka Dan juga pada bagian sini Ini kan sambungan Ini masih ada las titiknya Nah ini Kalau seandainya bekas perbaikan Di sini Biasanya akan meninggalkan jejak Seperti itu teman-teman Terus kemudian Pada bagian sini Dudukan shockbreaker Ini bagaimana Kondisinya rapi atau tidak Kalau seperti ini kan Masih rapi Karena ini aslinya Kalau tidak rapi Biasanya Ini tentunya Akan ada bekas las Ada bekas benturan Bekas perbaikan Kalau sampai menggeser Posisi ini Ini nanti bisa Mempengaruhi Kondisi mobil Nah terus kemudian Ini kita cocokkan Antara bagian Sisi kiri Dan juga bagian Sisi kanannya Nah seandainya Ini pernah terjadi Lakah Jeder Bagian depan sini Atau mungkin Bagian samping Sehingga bisa Merubah posisi dudukan Teman-teman bisa cek Pada bagian Jarak sumber rodanya Di sini ya Teman-teman ya Ini Kalau terjadi Tabrakan kan Biasanya Rodanya akan mundur ya Itu Teman-teman perhatikan di sini Dijabak pakai ini Seperti ini ya Ini kan jaraknya Tiga jari ya Nah ini kita samakan Dengan Bagian sisi Yang sebelah sininya Ini sama apa tidak Tadi tiga jari Nah ini tiga jari Karena ini masih Aslinya Kalau seandainya Ada perubahan Misalkan cuma satu jari Dua jari Atau satu jari Nah ini selisihnya banyak Ini diperbaiki Akan sulit Mobil dikendarai Akan terasa Tidak enak Jadi Biarpun diseporing Balansin juga akan Sulit untuk bisa stabil Dan perhatikan juga Pada bagian Dalam-dalam Di sini teman-teman ya Kalau seandainya Yang namanya Di situ Ada namanya Bekas seperti elas Bekas benturan Jelek Bentuknya Yang intinya Tidak rapi lah Bulat-bulatan Seperti ini Kayak gitu Perhatikan aja Kalau sudah bekas perbaikan Itu saya rasa Akan terlihat Teman-teman Bisa membandingkan Nantinya Nah itu sih Kalau pada bagian depan Terus kemudian Jangan dilupakan juga Untuk mengecek Pada bagian bawah Kita ngolong Teman-teman ya Kita ngolong Di sini Kita cek juga Pada bagian Pengait-pengaitnya Dudukan-dudukannya Seperti mesin-mesin juga Kuatirnya Ini sampai Menggeser posisi mesin Dan juga Sampai mesinnya itu Ada yang Sampai Pecah Sampai delas Nah itu Sudah di skip aja Kita cari yang lainnya Karena kalau sampai Terjadi pada Kerusakan pada Bagian bawah ini juga B juga Mahal ya Untuk perbaikannya Kuatir Itu delas ya Kekuatannya Tidak seperti baru Dan Apa ya Hindari aja lah Kemudian Kap mesin Nah kap mesin ini Kalau terjadi Insiden Dan ini Rusaknya parah Biasanya tidak diperbaiki Diganti dengan Kap mesin yang baru Nah Ini kalau kap mesinnya Asli ini kita perhatikan Pada bagian kap mesin Pada bagian Samping di sini Ini ada namanya Siler Nah Silernya asli Itu kalau ditekan Seperti ini Pakai kuku Dia akan menimbulkan Namanya jejak ya Ini Ada empuknya Tapi sedikit Nah kalau Ini sealernya Siler buatan Biasanya itu Keras banget Ditekan seperti ini Keras Karena biasanya Bahannya terbuat dari Dempul Atau dibuatkan Siler sendiri Itu biasanya Empuk banget Sealernya Sehingga Ditekan seperti ini Ya seperti Empuk kayak Permen karet gitu Kalau seperti ini Masih agak keras Nah kalau Seandainya Dibilikan kap mesin Yang baru Kap mesin yang baru Itu biasanya Tidak ada namanya Siler teman-teman ya Jadi biasanya itu Hanya semacam Lipatan besi saja Tidak ada Sealernya Terus kemudian Kalau diberikan Copotan tentu Ini akan Sama kondisinya Juga ada Sealernya Namun biasanya Kalau diberikan copotan Nah ini Untuk mur-murnya Di sini Dia akan Meninggalkan Jejak pernah dibuka Biasanya Catnya ini Akan mengelupas Nah itu patut Kita curigai Kalau seandainya Hanya dilakukan Perbaikan Mungkinnya Rusak pada bagian Sisi sebelah Samping saja Biasanya Ya yang pertama Dibuatkan siler Terus kemudian Untuk Dudukan seperti ini Dia akan terlihat Tidak rapi Pernah dibuka Biasanya ini juga Bliut-bliut Nah intinya Tidak rapi lah Tidak serapi ini Kalau ini Seperti ini kan rapi Dan apabila Dilakukan perbaikan juga Biasanya Untuk lubang-lubang Seperti ini Kayak gini Kayak gini Bentuk-bentuk Seperti ini Dia akan terlihat Tidak Rapi Terus teman-teman Kalau seandainya Bekas yang namanya Insiden itu berat Dan sampai membuat Kaca mobil ini Pecah Ini cara mendeteksinya Teman-teman Bisa perhatikan Pada bagian sini Sambungan kacanya Di sini Ini seperti Pelipis kaca Seperti ini Ini biasanya Kalau pernah Diganti untuk kacanya Ini pemasanya Biasanya Sulit untuk rapi Jadi akan terlihat Bekas untuk Seperti Ada sealernya Di bagian sini Teman-teman Perhatikan Kalau seperti ini kan Masih rapi Intinya ini rapi Dan pada bagian sini Juga rapi Nah kalau seandainya Ini juga rapi Apabila teman-teman Masih curiga Coba cek dari Posisi dalam mobil Ini kita masuk mobil Di sini Nah kita ngeceknya Dari sini Nah Kalau seandainya Kaca pernah diganti Ini pada bagian Apa sini ya Ini teman-teman Jarinya dimasukkan saja Jarinya Kalau mobil masih Belum pernah diganti Kaca mobilnya Itu jari kita masukkan Kita tidak mendapatkan Namanya sealer Kalau seandainya Jari kita masukkan Ini terasa Ada sealernya Empuk-empuk gitu Itu suatu indikasi kuat Bahwasannya Kaca mobil Pernah diganti Dan perhatikan Pada bagian sini juga Biasanya Kalau bekas perbaikan Ini tentu Sulit untuk terlihat rapi Kalau seperti ini Bentuknya kan Rapi teman-teman ya Nah ini Perhatikan saja Kita telusuri Nah saya rasa Seperti itulah teman-teman Untuk poin-poinnya Semoga bisa dipahami ya Dan apabila Ketika kita Sedang mengecek Tiba-tiba kok kita Mendapati ada Kondisi semacam Benturan ringan Benturan kecil Yang masih toleransi Saya rasa itu juga Masih bisa dipertimbangkan Nah jika dirasa Video ini bermanfaat Silahkan untuk Di share Bagi yang belum subscribe Bisa di klik dulu Subscribe-nya Terima kasih Sampai jumpa Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa